Wakil Sekjen Partai Gerindra, Rudi Susmanto, minta para kader Partai Gerindra di Kabupaten Bogor fokus untuk mendukung Prabowo Subianto menjadi calon Presiden Indonesia atau CAPRES 2024. Untuk itu, ia menyimpau para kader simpatisan dan pengurus Partai AGR tidak mudah dipecah belahkan karena urusan dukung mendukung calon anggota legislatif dan calon kepala daerah. Rudi berterima kasih kepada para kader dan simpatisan yang kembali mendukungnya menjadi legislator di tahun 2024, begitu pun dengan masyarakat yang mendukungnya menjalankan diri menjadi Bupati Bogor pada tahun 2024. Namun ia menegaskan dukungan itu bukanlah hal utama menuju pemilu 2024, bahkan tidak mendukung ia pun tidak menjadi permasalahan. Ketua DPRD Kabupaten Bogor ini menegaskan tahun 2024 bukan perjuangan yang terakhir bagi Partai Gerindra. Tahun 2014 dan 2019, Prabowo maju kembali dalam kontestasi Pilpres. Langkah serupa akan kembali dilakukan pada 2024. Karena itu, ia mengajak para kader Partai Gerindra untuk solid mewujudkan tujuan partai tersebut. Sementara sejauh ini, elektabilitas yang dilakukan lembaga survei Prabowo lebih unggul dari dua pesaingnya, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Neliti Senior Indonesia Survey Center, Hairul Ansari menyampaikan bahwa sosok Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto semakin berada di urutan teratas tiga faktor perspektif publik, baik dari sisi elektabilitas, populalitas maupun likabilitas atau tingkat ketersukaan. Hairul Ansari dalam keterangannya secara daring di Jakarta menjelaskan, kinerja Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan pada Kabinet Indonesia Maju dianggap publik masih sangat baik, sehingga dampaknya dari kerja tersebut, Prabowo dianggap mampu memberikan kontribusi dalam menopang dan mempertahankan sentimen positif terhadap kinerja pemerintah Jokowi. Kemudian, sikap dan perlakuan Presiden Jokowi Dodo kepada Prabowo Subianto beberapa waktu terakhir. Endorsement atau sokongan Jokowi terhadap Prabowo sangat menentukan dalam kesuksesan memenangkan kontestasi pemilu 2024. Safari politik Prabowo ke beberapa daerah dan pertemuan dengan tokoh-tokoh politik, juga dinilai berpengaruh baik. Prabowo dinilai mampu mempersatukan bangsa apalagi dengan bergabungnya dalam Kabinet Jokowi-Ma'ruf yang dianggap menjadi faktor pengungkit naiknya elektabilitas. YASJ menilis hasil survei yang menunjukkan tingkat popularitas Prabowo sebesar 96,7 persen unggul dari Ganjar Pranowo sebesar 91 persen dan Anies Baswedan sebesar 89,7 persen. Sementara tingkat laikabilitas atau ketersukaan Prabowo Subianto sebanyak 89,7 persen, unggul dari Ganjar Pranowo sebesar 84,3 persen, dan Anies Baswedan sebesar 84 persen. Terima kasih telah menonton!